Kita diperiksa aja. Mas, ditetapkan sebagai tersangka, tanggapannya gimana, Mbak? Tadi kayaknya udah deh, Mas. Sedikit aja, Mas. Bentar, diperiksa aja, Mbak. Ya, teman-teman belum soalnya. Bisa mungkin pemeriksaan dulu di dalam ya. Enggak, Bang. Soal ini aja, tanggapan sebagai tersangka, responnya seperti apa? Pemisahan hari ini kayak gimana? Ya, intinya kalau misalkan ditetapkan sebagai tersangka kan itu membuktikan bahwa sebetulnya memang hari ini hukum digunakan untuk merepresifitas warga yang menyuarakan terkait soal fakta ataupun kritik terhadap negara. Kalau misalkan tidak diterima, semestinya juga bisa dibalas dengan kebuktian lain atau dengan fakta-fakta lain yang itu bisa dibuka secara gentleman gitu. Tidak perlu menggunakan pidana sebagai balasannya. Itu aja sih. Berarti senara dengan Haris Azhar, Mbak, merasa dikriminalisasi ya? Ya, sebetulnya. Dan upaya pembungkaman terhadap arah sipil. Karena tidak ada niatan sama sekali dari awal untuk mencemarkan nama baik. Jadi sebetulnya kasal yang digugakan juga terhadap saya dan Haris itu tidak nyambung dengan apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama kita. Jadi sebetulnya kalau misalkan dibilang kita mencemarkan nama baik, tidak ada sama sekali niatan ke sana. Tapi kita hanya membawa kepentingan publik warga Indonesia, khususnya Papua, terkait situasi konflik yang terjadi di sana. Sama tim layar aja ya. Tidak ada pertanyaan, terus berapa pertanyaan, apa saja yang ini. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan spesifik soal materi riset. Tapi kami menjelaskan, dan akhirnya jawaban kami soal riset bisa masuk di dalam berita saya. Ada sih pertanyaan soal satu ya, ada satu soal perusahaan-perusahaan tambang. Dan kita tadi sudah jelaskan semua, tidak cuma dari hasil riset, tapi juga dari bahan dasar riset itu untuk ditulis. Terus gimana respon penyidik, senyum. Terus kemudian kan tadi ada berapa total kan? Banyak. Banyak deh pokoknya, nggak ngitung. Banyak pertanyaannya, mungkin lebih dari 30. Ada satu nomor yang ab-ab-ab gitu. Tapi lebih ke konteks tayangannya, bukan ke isi materi yang dibicarakan. Beda mungkin. Lebih ke konteks tayangannya yang dipersoalkan, atau bukan ke materi. Kalau di saya, iya, banyak bicara soal YouTube, soal upload, soal siapa yang pencet tombol, kayak gitu-gitu. Bukan ke isi materi atau yang... Isi juga ada, tadi kan kita udah ngomong isi. Lebih banyak, ya lebih banyak ke situnya. Ya, lebih banyak ke YouTube. Enggak. Enggak. Bang, ada tindak lanjutnya nggak, setelah penonton tersangka dan penisah hari ini bakal gimana? Tindak lanjut saya, apa tindak lanjut Luhut? Dari awal, lebih tersangka bang? Iya. Bob. Kalau misalkan dari kepolisian, saya nggak tahu, mungkin bisa langsung ditanya ke penyidik. Tapi kalau dari kami, pra-peradilan akan ditempuh setelah ini. Dan kalau berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, memang kebanyakan, mungkin agak berbeda dari yang sebelumnya. Tapi memang kalau di pertanyaan saya lebih banyak mengaitkan soal risetnya dan juga pernyataan. Jadi, semuanya dapat dijawab karena memang semua terkaitan dengan hasil dari isi riset tersebut. Selanjutnya ada jatuh pemeriksaan kembali? Belum tahu. Silahkan tanya polisi. Iya, kalau yang soal kayak gitu tanya. Ada sih sebetulnya. Kita hari Rabu. Iya. Pagi akan serahkan sejumlah bukti. Dan saksi. Dan nama-nama saksi untuk kita minta diperiksa dalam proses penyidikan ini. Supaya lebih fair. Itu tujuannya untuk menepis adanya kegemaran yang baik atau? Tujuannya supaya terang, benderang dalam proses penanganan kasus ini. Tadi Mbak Fathia sama Haris menyampaikan hal-hal yang lebih detail termasuk juga dokumen-dokumen pendukung terkait dengan dugaan skandal kejahatan ekonomi yang diduga melibatkan Pak LBP. Sebagaimana itu sudah ada dalam hasil riset dari sembilan NGO. Nah, tentu tadi penjelasan-penjelasan yang detail ini perlu kami lambirkan bukti-buktinya supaya kepolisian bisa mem-follow up-nya segera. Kita berjanji akan menyampaikannya hari Rabu. Bukti-bukti itu. Terus juga kita meminta kepada kepolisian untuk memeriksa, saksi dalam hal ini misalkan para ketua dari lembaga NGO yang membuat riset itu. Itu menjadi saksi yang akan menyampaikan benar tidak skandal-skandal itu terjadi. Konflik kepentingan saat Pak Luhut menjadi PLT ESDM saat itu dan sekaligus juga yang membangun koalisi bisnis dengan West Rich Mining juga akan diterangkan oleh saksi-saksi dari pimpinan lembaga organisasi. Juga kami menyampaikan pentingnya ahli-ahli yang kompeten, yang independen, ahli ekonomi yang bisa menjawab soal dugaan kejahatan korporasi, ahli pidana yang menjelaskan bagaimana SKB seharusnya dijalankan, termasuk juga bagaimana seharusnya kualifikasi pencemaran nama baik itu dilakukan dengan benar tanpa dilakukan secara sewenang-wenang. Terus juga terkait ahli bahasa. Tadi Pak Tia juga menjelaskan secara detail mengenai apa yang dimaksud dengan bermain. Dan memang pada faktanya, kayak gitu, itu adalah sebuah hati yang menyampaikan bahwa itu adalah cara sederhana beliau untuk menjelaskan kepada publik begitu rumitnya persoalan praktek ekonomi bisnis di Papua yang telah menyebabkan penderitaan buat masyarakat di Papua. Itu kepentingan utamanya dan itu cara dia untuk mensederhanakan penyampaian. Nah, itu sebenarnya yang ingin kami sampaikan dan itu sudah disampaikan dalam proses BAP. Yang jumlah pertanyaannya mungkin nggak terlalu penting, tapi substansinya yang paling penting. Gitu ya.